Larutan NH4Cl dalam air memiliki pH kurang dari 7 Berarti dia bersifat asam ya disini ya Penjelasan mengenai hal ini yang tepat yang mana Sekarang kalau kita perhatiin NH4Cl Disini adalah garam ya Dimana dia bersifatnya adalah bersifat asam Kenapa? Karena dia terbentuk dari NH4OH Dimana NH4OH ini adalah basa lemah Dan HCl yaitu asam kuat Nah kalau hidrolisis kan dilihatnya dari yang kuatnya ya Jadi disini ketahuan bersifat asam Menurut konsep hidrolisis ya Kalau misalnya ada komponen garamnya Komponen garamnya itu kan ada 2 nih Ada yang dari kation ya Yaitu NH4 plus disini ya Ada juga anion Nah kalau komponen garamnya dari komponen kationnya Berarti dia akan terhidrolisis menjadi H3O plus Ya dimana dia bersifat asam disini Nah terus kalau dia anion Berarti dia akan membentuk ohamin Yang bersifat basa Gitu ya ini konsep hidrolisis ya Nah sekarang kalau kita perhatiin NH4Cl Berarti kan ada NH4 plus sama Cl min Yang bisa dihidrolisis itu adalah Dari ion-ion yang didapat dari lemah Ya disini posisinya kan NH4 plus kan Dari ini ya NH4OH ditambah HCl menjadi garam NH4Cl Nah NH4Cl ini kalau diuraikan Ada kation NH4 plus dan anionnya Cl min Jadi NH4 plus ini disumbang sih Dapatnya dari NH4OH dong ya Nah ini lemah nih Nah jadi yang bisa dihidrolisis Itu hanya dari kationnya yang berasal dari Basa atau asam lemah Posisinya disini adalah basa lemah Ya berarti NH4 plus bisa dihidrolisis Nah gimana hidrolisisnya Kalau kita buat persamaannya Berarti seperti ini NH4 plus kita buat tambah H2O Ya ini adalah dihidrolisis Si Cl min juga sama Cl min dihidrolisis juga ya Cuma untuk Cl min dia tidak bereaksi Karena dia didapat dari asam kuat Ya kalau kuat dia tidak bisa bereaksi Nah untuk yang lemahnya Berarti ini terjadi Yaitu kita buat kestimbangan ya Selalu pasti buat kestimbangan ya Nah udah gini hasilnya menjadi NH3 Ditambah H3O plus Nah disini kelihatan nih Kalau misalnya si H2O Ya ternyata mendapat proton Atau mendapat H plus Sehingga dia terbentuk menjadi H3O plus disini ya Nah karena NH4 ini memberi proton Kepada air Proton ini maksudnya memberi H plus Berarti menjadi NH3O plus Nah kita ingat juga nih Kalau Brown Seedlori ngomongnya Kalau yang donor proton Itu bersifat asam Nah jadi ini sebenarnya juga sama Ini sudah kelihatan bersifat asam ya Nah yang lebih tepat adalah yang C Karena dia NH4 plus Memberi proton kepada air Sampai jumpa di video selanjutnya